Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah memperbaiki pola pendistribusian bantuan logistik di wilayah bencana Sulawesi Tengah, baik makanan maupun kebutuhan lainnya. Ditemui usai RDPU dengan MUI dan 3 Ormas Keagamaan di Kedungusantara 2 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Sodik Mujahid menjelaskan, Selama ini pola dan manajemen pendistribusian logistik masih belum rata dan terkesan lamban, serta cenderung terkonsentrasi di satu titik. Untuk itu perlu perbaikan pola distribusi bantuan di lokasi bencana, mengingat Indonesia rawan terjadi bencana setiap tahun. Ditata lebih baik misalnya diantrikan, kemudian dikawal oleh petugas atau diberi kupon, tapi kalau kemudian dibuka bebas, itu sekali lagi membahayakan, Tidak edukatif dan juga ada ketidakadilan. Kenapa? Karena nenek-nenek tentu akan anak muda. Ini adalah sesuatu yang membahayakan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili menyampaikan, pemerintah harus fokus menyalurkan bantuan logistik di pusat-pusat bencana yang parah, seperti Palu dan Dongkala. Selain itu, pemerintah harus menyisir tempat-tempat pengungsian yang membutuhkan bantuan, karena masih banyak korban gempa kekurangan pasokan makanan. Memastikan bahwa semua kebutuhan dasar dari para pengungsi tersebut terpenuhi, terutama kebutuhan dasar makanan siap saji, dapur umum, juga minuman, serta pelayanan medis. Itu harus segera dipastikan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera membuat agar distribusi bantuan itu betul-betul bisa terdistribusikan secara adil, secara merata.